Hai Assalamualaikum Halo semuanya semoga sehat selalu everybody kali ini saya akan membagikan tip cara menampilkan sinyal TX radio ini powernya bagus normal di SWR keluar 20watt tapi sinyal TX tidak keluar jadi simak saja terus videonya bisa dilihatkan di SWR power to keluar tapi sinyal TX tidak keluar jadi kita bongkar sejarah radionya pertama kita cek dulu input teksnya kita on air kita cari input RF nya yang masuk ke rangkaian trimpot pengatur sinyal TX ini adalah trimpot untuk gantur sinyal TX dan sudah diputar-putar tidak ada pengaruh jadi kita bongkar saja siapa tahu ada soldera dia kurang kenceng atau ada yang short soalnya inputnya sepertinya agak drop ya yang masuk ke PCB blok bawah ini kita ukur semuanya yang berhubungan dengan soket belakang dan info TX Oke kita solder ulang semua kaki soket-soketnya sebab ini juga kalau ada yang kurang connect bisa menyebabkan tidak tampilnya sinyal TX kita rapihkan lagi apakah ada perubahan setelah disolder ulang tidak lupa saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe pada channel ini dan selalu support pada channel ini semoga dilimpahkan rezekinya dipanjangkan umur disaatkan selalu tercapai cita-citanya dimudahkan segala keinginannya amin ya saya robal alamin sekarang saatnya untuk pengetesan lagi ngecekan lagi apakah sudah ada hasil dan ternyata hasilnya masih tetap sama ya sinyal TX tidak keluar cara pertama tidak berhasil jadi kita tempuh dengan cara kedua dengan cara seperti ini kita buka dulu bagian blok belakangnya ini panelnya sudah menggunakan panel alinko dr135 mk2 sekarang kita ukur lagi pakai RF meter ini kabel yang putih sebagai input nah dari sini kelihatan inputnya besar ya nah ke sini inputnya hilang nggak ada jadi kita bongkar saja blok finalnya untuk dicek apakah di sini ada komponen yang rusak atau hanya solderan yang sudah kurang bagus kalau dilihat sepintas solderannya masih bagus kecuali sebelah sana yang terlihat jelas itu di bagian tegangan panel yang di saudara ini adalah tegangan panel walaupun tadi masih bisa mancar tapi lama-lama ini akan copot dan tidak akan bisa mancar lagi disini kita jangan ketipu soalnya kalau dilihat secara fisik ini saudaranya masih bagus untuk input ke display TX tapi kita saudar orang aja semuanya karena ini adalah pengaruhnya vital kalau solerannya kurang nyambung otomatis sinyal TX ke depan pun tidak akan tampil setelah pengukuran nyambung sih masih nyambung cuman koneksinya itu kurang atau tidak normal jadi kita solder ulang lagi ini dudukan kuningannya malah copot ya sekarang kita rapikan bagian blok belakangnya dan kita akan tes lagi karena tadi di bagian blok belakang sini itu sederannya bagus tapi koneksinya kurang dan sekarang koneksinya sudah normal semua jadi secara teori ini harusnya normal tapi untuk membuktikannya kita coba saja oke teori nya tidak meleset sinyal TX sudah normal kita tes sekarang modulasinya 123 TX sinyal high low juga sudah benar ya oke fungsi tombol-tombol juga sudah kita bereskan ya maaf tidak tervideo ab normal ini buat memory widget white ya Mari juga normal ya tadi duplex sudah dites normal juga sekarang tinggal tombol scan dan hasilnya ini scan nya tidak berjalan ya prioritas normal ya jalan jadi kita bongkar lagi nih blok atasnya untuk nyetting bagian scan nya kita tes dulu bagian up down nya dan hasilnya lambat ya kita set kita atur trimpot yang belakang trimpot ini fungsinya untuk mengatur kecepatan scan dan hasilnya sekernya nggak berjalan kita atur trimpot yang belakang trimpot ini fungsinya untuk mengatur kecepatan scan jadi scan nya mau cepat ataupun lambat tergantung setelan trimpot yang di belakang sana ya terima kasih telah nonton sampai akhir sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati